nah cari aja kotak surat ini hijau ini yang bisa dimasukkan surat suaranya kesini gampang banget kan bismillahirrohmanirrohim masuk ya nah gitu aja gampang ya gak usah cari-cari kantor pos atau gimana cari kotak surat terdekat dari rumah kalian langsung bisa masukkan gitu oke, sekarang kita pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dianjana akhirnya yang aku tunggu-tunggu dateng juga, kemarin baru dateng tanggal 10 hari Rabu, sekarang hari Kamis ini nanti mau aku pilih rahasia, azaz pemilu adalah lu biar langsung umum bebas dan rahasia pastinya ini ada pemilihannya dari konsulat Hongkong ini adalah surat suara yang ada di Hongkong dan di Makau ini rahasia ya, rahasia cuma aku kasih tunjuk aja kemarin itu ada temanku yang nanya gimana cara pencoblosannya dari aku sendiri belum tau ya soalnya ini masih rapet tuh, masih rapet nah ini nanti cara pemilihannya itu kita pilih salah satu ada tiga pilihan ya satu adalah Bapak Anies dan Cak Imin terus yang kedua adalah Bapak Prabowo dan Mas Kibran dan yang ketiga adalah Bapak Ganjar dan Bapak Marfud MG nah, untuk masalah pilihan siapa yang Anda pilih itu adalah terserah hak pilih kalian yang menentukan sendiri ya gak usah ikut-ikutan sama orang lain jadi turutin aja kata hati ya mana yang lebih baik buat negara kita keyakinan kamu yang mana silahkan pilih ya gak usah terpengaruh dengan omongan orang gak usah terpengaruh dengan apa namanya ikut-ikutan teman apa ikut-ikutan keluarga apa ikut-ikutan siapa ya pokoknya ikutin kata hati sendiri mana yang terbaik oke terus gimana cara pencaplosannya cara pemilihannya gimana kita buka ya bismillahirrahmanirrahim ini nanti kalau sudah dipilih abis itu nanti ada amplopnya masukin ke amplop terus dimasukin lagi ke kotak kantor pos nah disini ada amplopnya itu nanti buat dikirim balik ini amplopnya terus ini ada apa lagi nih ini ada amplop juga amplop kosong terus disini ada amplop juga amplop kosong lagi terus oh disini ada tanda terima ya ini ada tanda terima tuh disini ada tanda terima ya terus yang menerima oh suruh tanda tangan nanti suruh tanda tangan pemungutan suara luar negeri ketua Agustinus Guntoro oh oke pemerintahuan oh nanti yang menerima suruh tanda tangan nah setelah itu disini ada pemilihan umum presiden dan wakil presiden nah surat suara surat suaranya ini ada surat suaranya ya terus ini ada pemilihan daerah pemilihan DKI Jakarta DPR RI ini surat suara untuk DPR RI nya dan ini surat suaranya untuk yang presiden pemilu presiden dan wakil presidennya nah disini ada dua dua surat suara nah kita buka mana yang mana yang mau kita pilih ini teramat sangat rahasia ada yang jatuh dan ini adalah surat suaranya dan ini kita buka yang presiden eh bukan yang dipercet yang dipercet yang dipercet yang dipercet enggak aku kasih tunjuk ya aku lihat sendiri ya soalnya katanya enggak boleh enggak boleh jadi surat suara pemilihan umum anggota ini gimana pemilihan cara pemilihannya oh PKB Greenral PDI Perjuangan Golkar ternyata banyak juga ya 24 partai ya partai Nasdem partai buruh partai gelora Indonesia partai keadilan Sejahtera PSI ternyata banyak ada 24 partai ada 24 partai ternyata oke guys sekarang pencobosannya pencobosannya pakai apa bentar aku baca ya bersama ini memberitahukan kepada saudari bla 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 jenis kelamin bla 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 nomor urut dalam bla 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 babal nomor paspor untuk memberikan suara pada pemilihan umum tahun 2024 sesuai jenis surat suara terlampir surat suara yang telah dicoblos agar dimasukkan ke dalam sampul balasan bersama dengan tanda terima surat pemerintawan pos ditutup dengan lem perkat dan segera kirimkan kepada PPLN sesuai alamat tertera dalam sampul agar dapat diterima PPLN sebelum tanggal 15 Februari ya sebelum tanggal 15 Februari 2024 toret yang tidak perlu telah diterima surat pemerintawan mohon mengembalikan surat suara yang sudah dicoblos dengan cara gunting tanda terima dan ditanda tangani masukkan surat suara presiden wakil presiden surat suara partai caleg dan tanda terima ke dalam sampul balasan yang sudah disediakan merekatkan penutup sampul dengan lem mengirimkan sampul ke kantor pos atau masukkan ke dalam kotak pos terdekat tanpa harus menempel perangkuk ataupun membayar biaya kirim upaya segera dikirim balik maksimal 3 hari setelah dicoblos untuk menghindari surat suara hilang rusak ataupun terlambat kami terima PPLN akan menerima surat suara paling lambat tanggal 15 Februari 2024 untuk dilakukan perhitungan peringatan dilarang mencoblos surat suara yang bukan atas namanya dilarang foto atau video surat suara dan mengupload di media sosial surat suaranya surat suaranya yang kertasnya ini gak boleh jadi rahasia jadi buat yang tanya buat yang tanya gimana caranya memilihnya suara itu silahkan dibuka amplopnya dalamnya apa aja nah disitu ada lembaran surat suara sama ada dua lembar surat suara presiden dan wakil presiden terus ada yang dari DPR DPR RI udah setelah itu silahkan dibaca mohon pengembalian mengembalikan surat suara yang sudah dicoblos nah disitu ada peringatan eh maksudnya ada cara-caranya gimana terus tanda tangan tanda tangan yang menerima habis itu sudah selesai dicoblos silahkan dimasukkan ke amplop yang sudah yang sudah disediakan oleh apa namanya tadi konsulat yang dikirim ke kita itu kan dalamnya itu ada amplop nah dimasukin lagi disitu kirim balik dimasukkan ke kantor pos terdekat ataupun ke kotak 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 surat itu yang kotak hijau itu masukkan ke situ ya gak usah pakai perangku oke oke guys disini aku mau tanda tangan buat tanda buat apa tanda tangan yang menerima tapi gak boleh di video tanda tangan dulu nama jelas yang menerima kita coblos kita coblos ini pemilihan semoga tidak salah pemilihan presidennya menjadi lebih baik Indonesia menjadi lebih baik bismillahirrahmanirrahim setelah itu dilipat lagi dilipat lagi terus dimasukkan apa ya gunting tanda terima dan ditanda tangan gunting dulu tanda terimanya masukkan surat suara surat dan tanda terima ke dalam serampul balasan yang sudah disediakan oke oke guys aku sudah memilih yang buat kertas pipersnya sekarang gantian buat yang partai nah ini buat partainya bismillahirrahmanirrahim oke udah gitu itu partainya ada 24 kita lipat lagi kita lipat lagi terus bismillahirrahmanirrahim kita masukkan ke amplop balasan ke amplop balasan kok ini amplopnya ada dua ya bentar aku baca lagi takutnya masukkan surat suara yang terima dalam sampul masukan surat suara presiden wakil presiden surat suara parti salat dan tanda terima ke dalam sampul balasan yang sudah disediakan merekatkan penutup sampul dengan lem mengirimkan sampul ke kantor personal berarti soalnya ini ada amplop 3 kosong atau buat apa oh iya ini ada amplop kosong lagi ada amplop ada amplop kosong lagi dua ini ini kan ada dua amplop ini kosong nah ini satunya ini ini buat kertas surat suara bilpres sama ini buat kertas surat suara DPR RI nah disini ada amplop lagi ini buat dirim ke balik ke konsulat oke 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 dari tadi ini amplopnya buat apa ternyata buat dan ini dilem ya dilem lagi bismillahirrahmanirrahim terus ini dimasukkan lagi terus ini ada dilem lagi nah dilem ya sudah dimasukin nah ini udah terus disini ada surat tanda terimanya ini dimasukin jangan lupa di tanda tangannya ya tulis nama jelas nama kamu nama si pemilih ya nama si pemilih ini kenapa kamu masuk way nah sudah gitu surat yang tadi dimasukkan lagi amplop dua ini dimasukkan lagi jangan lupa dimasukkan lagi apa gak masuk susah banget sih eh paling enak kalau datang ke TPS gitu ya nah ini ini tinggal dibasahin ya ini tinggal dibasahin nanti nanti udah lengket karena aku mau ke kamar mandi dulu mau ke toilet aku basahin biar lengket udah guys ini udah aku basahin sekarang tinggal di reketing nah kalau kalian gak punya lem bisa pake nasi oke nah ini udah yang jelas surat suara pemilihan jangan di foto jangan di video ya itu gak boleh itu gak boleh udah di peringatkan tidak boleh oke guys sekarang aku mau turun ke tempat pengiriman eh kantor pos ke kantor pos oke yuk ikutin oke guys sekarang aku mau ke tempat kotak surat kantor pos disana nanti kita masukin ya kita cari kotak surat terdekat ayah lampu hijau guys lampu hijau guys eh nah guys sekarang aku sudah sampai di letterbox nah ini ada kotak surat jadi gak usah gak usah ke kantor pos ya nah cari aja kotak surat ini hijau ini yang bisa dimasukkan surat suaranya kesini gampang banget kan tuh bismillahirrohmanirrohim masuk ya plung nah gitu aja gampang ya gak usah cari-cari kantor pos atau gimana cari kotak surat terdekat dari rumah kalian langsung bisa masukkan gitu oke sekarang kita pulang oke teman-teman begitu ya cara pemilihan pemilihan apa namanya pencoblosan surat suara yang datang ke rumah kalian begitu caranya kita tinggal coblos aja terus mana pilihan kalian nah setelah itu setelah udah dicoblos tanda tangan udah tanda tangan masukkan lagi ke amplop kosong yang sudah dikirim kan di dalam amplop itu ada dua amplop kosong masukkan dua surat suaranya itu masukkan ke amplop masing-masing terus jadiin satu ke amplop yang besar yang ada alamatnya buat dibalikin ke konsulat tanda tangan jangan lupa tanda tangan dan nama jelas kalian ya udah setelah itu ditutup lagi tutup rapet dilem terus masukkan ke kotak surat yang deket di rumah kalian atau kalau emang ada kantor pos bisa langsung ke kantor pos tapi kalau semuanya gak ada kantor pos masukkan aja ke kotak surat ya udah gampang kan jadi gak usah datang ke TPS tempat pemungutan suara gampang banget oke jadi tetap harus salam luber ya langsung umum bebas dan rahasia aduh poniku kena angin guys gunakan hak pilih suara kalian satu suara kalian itu bisa menentukan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi oke ya pokoknya tetap damai apapun pilihannya meskipun kita berbeda-beda pilihan tapi tetap jaga perdamaian dan kerukunan ya Indonesia damai Indonesia rukun insya Allah bersama-sama kita berjuang untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi menjadi lebih maju lagi ya salam damai bye-bye see you next my video salam damai dari Hong Kong selamat menikmati